bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala kuwata illa billah syadu ila ilaha illallah wa syadu ala muhammadun rasulullah pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji bersama tentang masih dalam masalah akhlak atau etika tapi dalam kali ini kita akan mengkaji terkait azabu khatmil quran etika di dalam khatmil quran hatam al quran jadi kita selain membaca dan mendengar guru al quran dan murid al quran juga sama-sama diikat dengan aturan akhlak disini juga kita diatur dengan etika ketika kita sedang melaksanakan khatmil quran maka yang pertama apa akhlak atau etika ketika kita melaksanakan khatmil quran yang pertama adalah yusennu khatmil quran kulla usbuk kita disunatkan menghatam al quran satu minggu satu kali berarti sebanyak 30 juz kalau dibagi seminggu itu berapa bisa kalau misalnya kalian gak bisa satu bulan satu kali kalau gak bisa satu bulan dua bulan satu kali kalau gak bisa dua bulan satu kali setengah tahun satu kali kalau satu tahun kalian tidak bisa bulan puasa satu kali itu pun al quran dikeroyok khatmil qurannya jadi yang disunahkan hakikatnya adalah satu minggu satu kali jadi kalau bisa kalian sedang solat sendirian baca surah al-baqarah pada rokaan pertama pada rokaan kedua surah al-imron pada rokaan ketiga surah terus insyaallah satu minggu itu bisa selesai selain di dalam solat dibaca di luar solat juga dibaca jadi paling sunnah adalah kita membaca al quran secara khatmil quran atau hatam al quran satu minggu satu kali ini yang paling disunahkan kemudian yang kedua ketika kita melaksanakan khatmil quran ingat kita disunatkan membaca Allahu akbar la ilaha illallah wa Allahu akbar wa lila ilham di setiap surah setelah surah ad duha sampai selesai jadi kalau saudara membaca khatmil quran dan sampai pada surah wad duha nah setelah selesai surah wad duha dan beralih kepada surah yang lain setelahnya maka kita disunatkan membaca Allahu akbar la ilaha illallah wa Allahu akbar wa lila ilham jadi kalau saudara membaca surah al-quran surah al-baqarah selesai ini beralih kepada surah al-imron misalnya bagaimana apakah disunahkan membaca ini tidak jadi kalau saudara juz satu juz dua juz tiga dan seterusnya itu peralihan dari juz sat juz awal ke juz kemudian itu tidak perlu kalian membaca Allahu akbar la ilaha illallah wa Allahu akbar wa lila ilham yang disunahkan hanya ketika kalian sampai pada surah wad duha wad duha dan beralih kepada surah-surah setelah surah wad duha kemudian yang ketiga ketika kita melaksanakan khatmil quran kita disunahkan yustah sanu asyamu yaumal khatmi jadi kalau kalian hatam al-quran kalian disunahkan saudara disunahkan melaksanakan puasa jadi biasanya kan kalau orang tahlilan ada mukadaman juga istilahnya ada tahlilan ada khatmil quran jadi lebih baik tuan rumah itu melaksanakan puasa ketika khatmil quran itu bagus kemudian yang ketiga asyuru' fi khatmatin ukhran jadi kalau sudah selesai kalian melaksanakan saudara melaksanakan pembacaan khatmil quran maka disunahkan mengulang kembali juz 1 sampai juz 30 selesai dibaca nih ulang lagi dari juz 1 juz sampai juz 30 ulang lagi jadi perbanyak baca al-quran jangan memperbanyak baca koran membaca whatsapp facebook dan lain sebagainya jadi kita disunahkan untuk sering membaca al-quran kalaupun saudara tidak paham paling tidak saudara membaca itu saja insyaallah mendapatkan pahala lebih-lebih ketika saudara bisa paham dan mengamalkan dan yang kelima hudu' rumah jilisil khatmi jadi kan saudara disunahkan ketika ada orang melaksanakan khatmil quran saudara menghadiri itu bagus jadi hadiri tempat baik agar hati yang kita miliki keras ini bisa menjadi lembut untuk mendapatkan kebaikan kemudian yang keenam ketika selesai membaca al-quran atau selesai khatmil quran maka disunahkan berdoa bersama biasanya budaya kita itu memang sudah kita laksanakan nih cuman kadang-kadang yang yang belum dilaksanakan ini yang yang ini biasanya atau yang kedua nih ini kurang tepat ini tidak dilaksanakan yang ini juga kurang dilaksanakan kalau yang ini juga sama sih sebenarnya jadi yang banyak dilaksanakan lima dan enam ada hataman al-quran datang ini banyak dilaksanakan sudah sama orang yang kedua ketika hataman selesai doa bersama karena di belakang just 30 itu biasanya sudah ada doa khatmil quran sudah kita laksanakan dua ini lima dan enam tapi empat dan satu ini kurang termasuk saya setiap minggu baca al-quran kayaknya belum sempat ketika baca al-quran selesai apa benar enggak kita sudah melaksanakan membacaan Allahuakbar la ilaha illallah wa Allahuakbar wa lila ilham ketika beralih dari surah duha kepada surah setelahnya dan setelahnya kadang-kadang orang membaca ini dari surah juz amah dari surah dari juz 30 sudah dibaca ini tidak betul yang betul adalah bacaan ini dimulai dari awal surah wa duha dan sampai terakhir dan kita juga disunakan berpuasa ini belum yang saya laksanakan entah kalau saudara-saudara sudah melaksanakan puasa ketika khutmil quran saya juga enggak tahu asyuru fi khutmatil quran fi khutmatin ukhram jadi memulai lagi ketika sudah ya jadi ingat loh ya yang kita baca ini adalah firman Allah jadi kita sedang berkomunikasi dengan Allah media antara Allah dengan manusia apa alquran jadi kalau saudara ingin mendengarkan atau berkomunikasi dengan Allah sering-seringlah mendengarkan alquran membaca alquran terima kasih semoga kita bisa melaksanakan etika khutmil quran ini dengan baik saya undur diri dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbul Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih